Oke, ini buat followers Instagram pasti tau Belakangan ini gue lagi nyari mobil SUV yang 4x4 Yang gede, yang bisa dipake buat musim hujan Bisa gue pake buat off-road juga Terus bisa gue pake buat adventure, bikin konten, keluar kota, masuk hutan, segala macem Nah, kebetulan mobil di rumah gue kan belum ada SUV yang gede yang kayak gitu Akhirnya sekarang gue berencana untuk beli satu Kali ini gue gak perlu minta izin sama Tipang Karena kebetulan Tipang juga suka mobil yang gede Dan ini sebenernya gue udah sonding ke Tipang itu udah lama banget Sebenernya gue bilang gue pengen beli mobil ini Dan Tipang emang suka juga kriteria mobil yang kayak gitu Jadi yaudah gue udah aman izinnya gak perlu boong-boong lagi Akhirnya mulailah ke tahap research kemarin Dari sekian banyak pilihan biar gak melebar dan bikin pusing Akhirnya gue filter Kriterianya itu sebenernya simple Mobilnya itu harus 4x4 Interiornya harus luas Dan mobilnya itu harus nyaman buat dibawa jarak jauh Karena kan emang mobilnya buat adventure, buat kemana-mana yang jauh-jauh Jadi dibawanya harus enak dan duduk di belakang juga harus nyaman Akhirnya dari sekian banyak SUV terpilih lah Jadi 3, jadi makin sempit Ada Wrangler JK, ada Chiroky, dan ada Land Cruiser Nah si Chiroky ini kayaknya dari awal langsung gue coret Karena setelah gue liat punya temen gue Mobilnya ganteng, cuman di dalamnya kecil banget ternyata sempit Jadi kayak headroomnya juga sempit Terus di belakangnya juga gak begitu lega Jadi kayaknya bakalan ribet kalo misalnya gue adventure jauh-jauh Pake Chiroky Enaknya buat off-road main lumpur segala macem Akhirnya Chiroky gue coret Misalnya 2, Wrangler JK dan Land Cruiser Nah kalo Wrangler JK atau orang-orang awam itu lebih kenal namanya itu Rubicon Walaupun sebenernya gak semua Wrangler JK itu Rubicon Tapi kita anggap aja Rubicon biar gampang Kita semua tau Rubicon itu ganteng banget Itu udah apa ya Semua orang sepakat lah Rubicon itu ganteng banget Kayak ada cacatnya sama sekali bentuknya Cuman problemnya Wrangler JK itu dibawanya itu gak enak Gak nyaman gitu Jadi kebetulan kakak gue pake Rubicon di pekan baru Terus setiap pulang kampung gue sering pake juga Itu apa ya itu mobil yang kalo misalnya lo bawa lo ngerasa gagah Ganteng juga dan di foto itu bagus banget Instagramable banget Tapi kalo misalnya dibawa itu capek banget bawanya kalo misalnya jarak jauh Karena naiknya itu keras dan apa ya Kursinya juga gak empuk segala macem Pokoknya itu mobil buat ganteng-gantengan bukan buat nyaman-nyamanan Akhirnya gue pikir karena tipang lagi isi juga Jadi kita gak bisa naik karakter mobil yang kayak gitu Gue coret lah si Rubicon tadi dari list Sampai tersisa satu Land Cruiser Ini udah apa ya Mungkin orang mikirnya Land Cruiser ini mobilnya mobil bapak-bapak banget Karena image-nya mobil pejabat banget Tapi ini mobil enak banget Mobil gak ada cacatnya Ganteng juga Gagah dan dipakenya tuh nyaman banget Gue pernah nyobain soalnya Land Cruiser itu beneran gak ada cacatnya sama sekali mobilnya Plus kemarin pas gue ke New Zealand Gue juga dibawa jalan naik Land Cruiser Tapi itu yang bundera sih Itu mahal sih Gue males belinya Jadi akhirnya pilihan jatuh kepada Land Cruiser LC100 Atau VX100 Sama aja Nah setelah gue padatin lagi pilihannya Itu kepecah jadi dua tuh Yang diesel sama yang bensin Orang-orang sekarang yang lagi naik daun itu sebenernya VX80 Gara-gara apa ya Itu mobil bandel banget Udah tahun tua Tahun 90-an Tapi sampai sekarang masih jarang yang kenapa-kenapa Jarang yang rusak Bisa dibawa kemana aja Dan emang ganteng juga Nyaman juga Cuman menurut gue Setelah gue cobain dan tes mobilnya Apa ya Itu mobil enak sih Cuman agak ketuaan aja kali ya Si yang bakal suka mobilnya itu Kayak bakal cowok-cowok aja gitu Gue gak tau sih Tapi tipang kayaknya gak bakal suka sih Karena udah ketuaan Jadi akhirnya gue memutuskan untuk beli Versi update-nya yang lebih baru VX100 Tapi gue gak beli yang diesel Pertimbangannya ada Jadi gini Kalau misalnya Land Cruiser Yang diesel Itu harganya sekarang mahal banget Gara-gara emang lagi naik daun banget sekarang Di anak-anak mobil VX100 yang diesel itu Tarting-nya itu bisa dari 400-500 Sampai yang paling tinggi itu Tipenya Land Cruiser Sahara Itu harganya bisa sampai 850 juta sekarang Yang tahun tua loh Itu hitungannya tahun 2002-2006-2007 Itu udah ganti jadi VX200 Jadi sampai tahun 2006 Nah Kenapa orang suka sama yang diesel Karena emang perawatannya Emang lebih mudah yang diesel Plus isi bensinnya juga kan irit Land Cruiser kan Kalau misalnya bensin Terkenal banget borosnya Cuman setelah gue hitung-hitung Land Cruiser Kalau misalnya kita beli Signus Itu tipe paling tinggi di bensin Itu udah lengkap semua fiturnya Ada cool box Kukas di tengahnya Terus ada AC-nya itu Ada 3 rows Udah 3 baris AC Kalau misalnya yang diesel itu AC-nya cuman yang di depan doang Terus apa ya Udah ada night vision-nya Terus udah ada air suspension juga Ada sunroof-nya juga Ini sebenarnya gue lumayan galau juga sih Buat milih Beli yang diesel Atau yang bensin Karena masing-masing punya kelebihan tersendiri Kalau misalnya yang diesel Perawatannya lebih mudah Terus isi bahan bakarnya juga irit Karena kita tinggal isinya solar Plus kita bisa pakai solar yang busuk juga Nggak harus pertamina dex Kalau yang bensin Kelebihan ini banyak banget Ini udah AC-nya udah 3 rows 3 baris AC-nya sampai ke belakang Kalau misalnya yang diesel tadi AC-nya cuman di depan doang Jadi kalau kita duduk di tengah Dan di belakang itu panas banget Sebenarnya Fitur-fitur ini ada juga di yang diesel Tapi yang di tipe paling tinggi diesel Itu sahara Sahara itu harganya sekarang Kisaran 850 juta Kalau yang bensin Yang paling tinggi itu Tipenya Signus Itu harganya sekarang kisaran 300 sampai 400 Mungkin 500 juta Kalian yang paling tinggi Yang tahunnya agak mudaan Nah ini Let's say gue beli 400 juta Yang Signus Dengan semua Fasilitas yang tadi Fitur-fiturnya Ini yang nyamain adalah Sahara yang harganya 850 juta Beda harganya itu 450 juta Kalau cuman perbandingannya Cuman gara-gara bensin itu boros Menurut gue 450 juta Gue bisa beli bensin Sampai muntah sih Bisa sampai ke bulan gue kayaknya Jadi gue pikir Gue gak begitu bermasalah Dengan bensin Oh mobil-mobil gue di rumah juga Bensinnya juga Gak gede-gede Dan kita pakainya rolling juga Mobilnya jadi gak bakal begitu berasa Akhirnya Gue sepakat sama Tipang Setelah diskusi Kita ambil yang bensin Karena yang bensin juga Pas dipakai juga enak banget Dan tenaganya juga lebih konstan Gak lemot Gak delay Plus apa ya Feelnya itu lebih menyenangkan Ya emang kompensasinya Bensinnya lebih boros Cuman ya it's okay lah Gue gak begitu masalah Dengan konsumsi BBM Gue yakin Tipang sepakat sih sama gue Karena kita butuh mobil yang strong Tapi tetap mewah dan nyaman Ya Upgrade hiduplah kita Sekali-sekali beli mobil yang gagah gitu Jadi kita bisa pake kemana aja Dan kita tetap nyaman Nah kemarin Gue sempet nonton videonya Fitra Eri Pas dia beli Alphard Jadi dia beli di website gitu Namanya Seva Gue sebelumnya beberapa kali Sempet denger juga sih Nama Seva.id Beberapa temen gue juga Pernah merekomendasikan gue Coba beli mobil disitu Karena katanya barangnya bagus Terus pelayanannya juga oke Jadi yaudah Akhirnya kemarin beberapa hari yang lalu Gue coba browsing-browsing Gue carilah di webnya Seva Dan 3 hari yang lalu Akhirnya gue deal Terus kita ngurusin segala macem Printilannya Jadi prosesnya itu Kita browsing Masuk ke webnya Terus kita pilih-pilih mobilnya Kita isi form Terus kita ditelepon sama Pihak sih penjual mobilnya Ini kalian bisa liat Karena kemarin gue sempet videoin juga Pas gue nyari mobilnya Gue insert disini Ini nih websitenya Seva.id Kita pilih otomotif Mobil bekas Karena gue nyarinya Emang yang mobil bekas Disini yang paling cocok Si Toyota Ini ada Banyak banget pilihan Cuman kita persempit Jadi SUV aja kali ya Oke ini SUV Toyota Harrier Udah punya Fortuner Harrier Wagi Pilihan Macem-macem sih Ini sih aja nih Coba kita persempit lagi ya Jadi pilihan Expert Jadi pilihan expert ini Mobil-mobil pilihan Yang udah di cek Sama tim expertnya Seva Jadi harusnya Selebi terpercaya Fortuner Fortuner Agia Ini tuh pilihannya Banyak banget Disini Cuman ada Rack Ford segala Ini dulu di Batang Banyak banget mobilnya Temen gue pernah pakai Cuman gue sudah Ada pilihan sendiri Sebenernya Dari semua mobil Pilihan expert Yang ada disini Pilihan gue Ada di kolom Sini nih Pemual Pemilik langsung Gue tuh tipikalin Kalo misalnya Peli mobil Gue sebenernya Lebih percaya Ke pemilik langsung Karena lebih Apa ya Lebih personal aja Dan lebih Tau aja gitu Track recordnya Mobil yang gue udah pilih Itu ada di kategori Pemilik langsung Nah Ini mobil yang gue cari Ini cocok banget Toyota Land Cruiser Signus Warnanya hitam 4700 cc Bensin Menu lain ada Buku servis ada Kunci cadangan ada Pemilik langsung Dan ada di Tangerang Selatan Ini deket banget Dari Bintaro Liat nih Foto-fotonya tuh Menggiurkan banget Kayak mobilnya tuh Mobil seger Dari apa ya Masih nulus banget Ini gue mau nusih yang ini sih Dari semua pilihan Yang ada di Seva Gue mau memutuskan Untuk beli yang ini aja deh Kita coba ya Penawaran Harga produk 395 juta Oke Oh Gue isi dulu ini Informasi pribadi Kita Gue Blur dulu ya Kita sensor Oke Udah gue isi semua Sekarang kita tinggal Minta penawaran Nomor order 2019 Otu 144 047 Berarti ini gue udah tinggal Tunggu dihubungin sama tim Seva-nya Yeay Mobil baru Halo Halo Selamat siang Iya siang Mas, saya nipis Dari Seva-duk ID Iya oke Gimana mes? Apa benar Saat ini saya terhubung Bapak Arief Benar dengan saya sendiri Iya pak Saat ini saya mau Bapak Mau konfirmasi nih Terkait pesanan Sendaran Bapak Melalui program Dari Seva-duk ID Iya benar Iya pak Baik Terima kasih pak Tertanya Saya ingin konfirmasi nih Apakah benar Bapak Arief Telah memikir Simpon pemasanan kendaraan Melalui program Seva-duk ID pak Benar Benar Baik pak Apa benar Pesanan kendaraan Bapak Arief Untuk Toyota Land Cruiser 4.7 Date News Otomasi Tahun 2004 pak Iya benar Baik pak Bisa diinformasikan Pak Ada umur silih Bapak Arief Saat ini tinggal dimana pak Saya di Pintaro Oh udah Di Pintaro ya pak Baik bapak Bisa diinformasikan pak Nanti ada Nah Assalamualaikum Gak heran nih Kalian tetap ya pak Kas mas Oke siapa ya Kok udah tau belum Spesifikasi mobilnya pak Udah Yang ada di web kan Sudah Jadi Toyota Land Cruiser Masih tersedia nih pak Kita cek Kita mau cek Dengan harga 345 juta pak Oke 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 Kira-kira nih Kapan ada waktu Kapan ada waktu Ketemu pak Ngecek kendaraan Nah saya kayaknya gak bisa Gak bisa kesana Saya boleh kirim orang saya Buat ngecek Boleh pak Boleh pak Ngecek aja Sore ini bisa gak mas Sore ini bisa gak Sore ini bisa gak Bisa pak Itu untuk harganya Masih bisa nengo Atau udah harga net sih Ya nengo-nego dikit Oh ngecek Berarti ntar Setelah tim saya ngecek kesana Saya bisa nengo dikit ya Boleh pak Boleh pak Oke 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 Yaudah kalau gitu ntar saya whatsapp aja nih mas Ke nomor yang ini bisa ya Boleh pak Siap pak Di whatsapp aja Ya udah nanti lanjut di whatsapp Saya kirim tim saya ya Siap pak Siap Oke Sama-sama Thank you mas Siap Siap Oke Ini udah ditelepon barusan Sama tim saya Nanti sore Gue bakal kirim omen Kayaknya buat ngecek mobilnya Kalo misalnya emang omen Udah ngecek mobilnya Dan mobilnya bagus Kita sikat kali ya Soalnya dari fotonya sih Bagus banget sih ini mobil sih Setelah beres semua Segala macem perintilannya Omen juga udah liat mobilnya langsung Survey mobilnya Omen bilang bagus Mobilnya Akhirnya yaudah Gue bungkus mobilnya Hari ini Kita janjian Harusnya sih Bentar lagi Orangnya dateng Gue lagi nunggu Kita janjian Orangnya dateng Gue mau liat mobilnya Mau tes drive Segala macem Harusnya sih oke Karena omen udah Coba mobilnya Dan mobilnya juga udah Lunas juga Jadi Gue gak sabar sih Ngeliat mobil baru Oke Ini dia orangnya udah deket Dan dia udah mau nyampe katanya Gue beneran gak sabar banget tunggu mobilnya Ini harusnya jadi mobil Yang nanti di rumah gue Yang paling sering dipake Karena ini mobil bisa kemana aja Dan gak perlu takut-takut Jadi itu juga salah satu alasannya Kenapa gue lebih memilih mobil Second Dengan spek yang tinggi Ketimbang gue beli mobil yang baru Karena kalo misalnya yang baru kan Kayak Sayang juga Gue udah pernah naik Versi barunya Yang Lexus LX570 Itu mobil Enak banget sih Itu mobil perfect Cuman kan karena harganya udah ketinggian Jadi nanti mobilnya bakal sayang gitu loh Kalo misalnya gue pake buat masuk ke lumpur Atau kayak Gue duduk di kam mesinnya Gue injek atepnya Buat adventure itu bakal Sayang banget gue gak tega Makanya gue nyari mobil yang Ya gue masih tegalah Duduk di kam mesinnya Nginjek atepnya Segala macem Dek-dekan gue Ini baru liat omen doang Gue belum liat Wih di Mobilnya dateng nih Keren banget Astaga Parkir disini aja mas Ganteng banget Men Keren banget Iya lah Ini baru namanya mobil lagi Asli Ganteng gila Harusnya dari dulu nih kita beli ginian Halo mas Ini sambil saya record gak apa-apa ya mas Ini udah di cek semua ya mobil ya Oke siap mas Siap ready banget Sli Gugus banget Mas Didit ini pake mobilnya udah berapa lama mas Oh saya dari Seva Saya langsung Tadi siang langsung ambil dari rumah ownernya Oh gitu Ini surat-suratnya udah bawa semua mas Bawa semua Ada di dalam ya Ada di dalam Oke bentar mas Oke bentar Ini gue cut bentar Gue urus surat-surat dulu ke dalam rumah Oke kita udah ngeberesin Ngurusin surat-surat tadi Barusan di dalam Udah lengkap semuanya BPKB, STNK, faktur-faktur, form A segala macem Mas ini berarti mobilnya gak saya udah bisa terima ya mas? Boleh siap Gue selalu didekan tiap nerima Mobil Saya terima ya mas ya? Siap Thank you Sama-sama Semoga sukses pak Amin Gak lancar Gak sabar nyobain mobil ini Oke Orangnya udah pulang berarti kita udah bisa coba mobilnya nih Men Ini kan kemarin mobil gue percayakan sama lo yang ngecek ya? Gue yang gak ngecek Ini beneran udah lo cek semua bagus ya? Udah udah Gila gede banget bagasinya Ini buat tamasnya anak po Wah asli ini seru sih Aduh Oke Bodinya udah lecek lempeng semua ya? Udah Eeeemmm Oke Ini gue udah ngincar nih Ini gue pengen ganti yang versi USDM yang ada lampu senenya warna orange Apalagi ya Atas lo udah cek juga men Sunroofnya gede banget Gila dalemnya joknya masih bagus banget Ini tapi emang yang pertama kali yang bikin gue tertarik ya di foto Joknya tuh keliatan masih bagus banget original pabriknya Ini lo liat deh Eee Kerutan-kerutan ini lo Yang bikin nafsu banget gue ngeliatnya kerutan-kerutan ini Ayo cobain yuk Uuaaah Wihdeh Bagus banget Ayo masuk ya Kita coba muter komplek Selain aplikasi mas Hehehe Gue dulu dong yang melewannya Ini enak banget Baunya kayak bau mobil baru masih berasa ya Gue suka deh bau jok-jok Bau dealer ya 2000an gitu Iya bau dealer Hehehe Ki dia yang merawanin nyetir Gue merawanin duduk di tengah dulu Hehehe Sama-sama Mobil bos ya Somen Ini abis hujan ya barusan ya Barusan abis hujan terus di luar panas banget Kita liat ya ACnya sedingin apa ya Pak ACnya dong pak nyarin pak Asalnya enak nih 3 roll liat deh sampe belakang Kalo yang diesel ga sampe belakang Cuma depan doang Ini double sampe dieselnya ya Oh ini buat taro Surat-surat Liat deh Kualitas interiornya bagus banget Tahun 2004 Cuman ini dulu kayak tipe tertingginya Land Cruiser gitu Jadi tipe paling mewahnya Enak ga main di belakang Itu setau gue itu jok belakang tuh bisa direbahin sampe jomplang banget gitu Ke belakang Iya tapi lo mesti nurunin kursi belakang dulu Sekarang kan ada kursi belakang jadi nyangkut Berarti bisa tidur ya Bisa banget Ya sayang Ini sunroofnya gede banget Oh iya Coba masih berfungsi sunroofnya Mana sih pencetannya Oh ini kebalik Ini kebalik Oh ini ke bawah ya Ke bawah masuk ke dalam Hmm Oke sunroof masih aman Terus tiba-tiba hujan Oke sunroof masih aman Radio Bentar Eh lucu banget bentar-bentara ini gue matiin dulu Ini kalo ada bose jadi mainan ya Jadul abis sumpah jadul abis Nek banget maininnya naik turun Eh bener jadi mainan Oke Ini ada cacat dikit Cuman oke lah Masih bisa dibenerin Ini apa bang Mana Ini kan dia 4WD Ini buat ganti-ganti posisi 4WD nya Eh ini bentar Ini ada apa aja Bukan Ersus ya Bukan ini nih Ersus itu yang ini Nah jadi kan liat deh Ini tuh kan dia sekarang di posisi netral Ada yang high ada yang low Ini buat naik turun mobilnya Jadi kalo misalnya kita turunin Tapi ini ga bisa buat dibawa jalan terus lama gitu Dia diturunin biar gampang akses turun naiknya doang Hmm Pas lagi Misalnya mau naik tanjakan tuh Kita naikin ya Kalo naikin bisa Bos yang high nya bisa Yang high bisa Kalo misalnya lo tinggiin Dia bakal tinggi Bakal tinggi terus Cuman ketika kecepatan tertentu kita udah ngebut Dia bakal turun sendiri Balik ke netral lagi Gak bisa selamanya tinggi gitu Edeh kita coba bawa jalan dulu deh Oh iya ini 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 part terbaik menurut gue Ini ada kulkasnya Wah Ada cool box Dan ini tuh dingin banget Punya temen gue tuh Saking dinginnya bisa sampe bikin es batu disini Bener-bener dingin parah Jadi bisa taruh minuman ke Bandung tetep dingin Ini nanti Masa ada bayi kan Bisa taruh susu Iya Ini salah satu alasan kenapa gue beli yang Lengkrizer yang signus ini Karena lengkap speknya Bisa taruh susu disini Terus ini ada night view nya juga Jadi night view nya itu bakal muncul disini Kalo malem kaya ada kotak gitu Gunanya kalo misalnya kaya kita di hutan Atau dimana gitu Yang ga ada lampu kan gelap total Dia kameranya kaya kamera infrared gitu Jadi bakal keliatan ada layar gitu Keliatan orang kaya di x-ray gitu loh Gak di x-ray juga sih yang hitam putih Infrared kamera gitu Walaupun semuanya gelap Gak ada lampu Kita bisa ngeliat di layar sini Ada orang atau engga Jadi kita ga nabrak gitu Kalo botium lewat Gak? Rasis Gak boleh gitu Nah sama ini nih Ini salah satu part favorit gue Selain yang antena tadi Ini kalo misalnya dipencet Kaca paling belakangnya bisa kebuka nyamping gitu Bentar ya coba ya Men Coba pencet men Gue pengen kasih liat Ada mobil mobil Oke 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 coba pencet deh Tuh Kaca Kaca paling belakangnya bisa kebuka Tutup deh Sampingnya Canggih banget ini mobil asli Gila 2004 udah secanggih ini ya mobil ini ya Asli Ini mobil paling mewah dulu di jaman ya Ya udah jalan Banyak cincong lu ya Kan lagi ngasih tau fitur-fiturnya Ayo kita main pucet Ayo Apa itu standar Ini apa nih Apa Ini sebelah ini apa Itu tilt itu cuma ini Buat naikin si sunroofnya Apalagi ya di belakang ya Bentar Ini di belakang yang spesial Ini AC nya Ada 3 row Terus disitu juga bisa Di belakang kenapa lebih dapet banyak ya AC 3 Kalo di temen malah 2 ya Karena di belakang itu Kita harus mengasupi kasta terendah Biar ga sesek nafas Kasta terendah kayaknya enak nih disini Parah Sumpah Ini baris ketiganya ini lebar banget sumpah Coba dari belakang Jadi kasta ketiga juga enak disini Tuh liat deh AC nya dingin banget di belakang Itu buat ngatur tombol-tombol AC nya Anjir gua bisa tidur di parkiran kalo nunggu Enak ya Coba lu naik men Tinggal bawa pantau Ini bisa didudukin ga Gede apa sih bagasinya ini He he Polornya we Polornya we Ntar dulu Kan panjang eh Panjang kakiku kan ga ini Coba ya Pas kayak Pas tuh Anjir pas Hahaha Gua enak banget ini buat tidur siang Di parkiran He 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 Kakinya kotor he he Blue draw itu Ayo turun Ayo kita coba yuk Mobilnya Buat jual kopi bisa nih Jual kopi sembarangan lu Jual tanggung bulat Oh iya Ayo broan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini setirnya udah tilt teleskopik Bisa maju mundur Bisa naik turun Udah ada ini ya juga Memory seat nya juga Terus Udah Udah Apa Itu apa He 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 Buat gancungan Oke Oh ada ini juga Ada apa namanya Wiper di lampu ada washer nya juga di lampunya Gila lengkap banget ini mobil 2004 loh Yuk mari kita berangkat Bismillahirrahmanirrahim Dimana kita Wah ada ini juga men Ada heater kursi Oh Satu lagi Yang kalian harus tau Kalo di Leng Cruiser Liat deh sini 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 Ini Leng Cruiser itu Waduh gak keliatan Ciri khas Leng Cruiser nih Ada kisi-kisi AC di bawah setir Buat AC-in Biji kita Gue gak tau Ini kayaknya beneran buat biji deh Soalnya ini bener-bener langsung Tapi apa yang itu bener Bener-bener Bener-bener Buat apa ya temen Buat biji Biar apa Biar adem gak panas Biar gak selangkangan Selangkangan juga gak lengket Itu gue pernah ngerasain kalo gak ada AC kayak gitu Beneran lengket Ya iya loh Jiji udah Gak usah dibahas juga Ayo kita jalan Kan nunjukin Mas nunjukin Oke Ayo kita liat Nih konsumsi bensinnya Satu liter buat 3,7 kilo Satu banding empat Ya oke lah Satu banding empat Wah enak banget tenaganya Gue cobain yang diesel tenaganya Lemotnya segininya Ini udah bisa di-style loh main comfort sama sport mode-nya Jadi shock breakernya kalo misalnya kita pengen empuk Atau kita pengen agak keras Shock breakernya Bisa kita set dari tombol ini Ada speed bump nih coba ya Kita hajar Tuh Sumpah gak berasa Ininya pantulannya Lo inget gak main pas kita bawa Wrangler JK Rubicon-nya kauca Iya Itu mobil ganteng tapi Di dalamnya kelas Terus Terus ininya kepala ke Mana ini Headroom Kabin ya Habis ini habis ini Ya headroomnya itu sempit Terus ini Joknya itu gak sempuknya Ini Ini joknya terbaik sih Wah enak banget Ini kalo disebut kayak tua-tua keladi ini ya Gue mau sih ini nyetirin di ke Palembang gitu Boleh? Masih mau sih gue Makasih Kampung gue terus gabumi Ini enak banget asli Ini mobil Tadi minusnya itu karena Pajaknya kan mati Plat nomornya juga udah mati Cuman sama si owner sebelumnya Dia mau tanggung jawab Buat ngurusin pajak baru Jadi gue dapet udah Atas nama gue Udah balik nama Plus pajaknya udah baru Panjang 1 tahun ke depan Nah Di Seva tadi Kita ada fitur yang namanya e-dokumen Jadi kita bisa ngurus perpanjangan pajak Segala macem Itu cuma di websitenya doang Kita ga perlu datang ke Samsat Jadi itu ngebantu banget Gue sih Ga sabar Pengen Ini kelar Kalo Kaya plat ganti plat Kaya huruf gitu ganti Bisa sih harusnya Gue belum ngecek Tapi sih harusnya bisa Makanya ini kan Pajaknya mati nih Kita taro dulu aja di kantor Ga usah dipake mobilnya Kita request plat nomor Segala macem Pas udah beres Baru kita bawa Oh jadi langsung diurusin sama dia gitu ya? Si owner sebelumnya mau ngurusin Jadi kita terima beres Itu emang dari aplikasinya sendiri Atau emang dari owner Penjualnya? Itu sih tergantung deal dealan sama yang jual Cuman di aplikasinya bisa ngurusin Ada namanya e-dokumen Lebih gampang dong Asli Men Sumpah abis ini lo coba nyitir ya Ini enak banget Wah nggak deh gue sentar aja Nyaman lo ya Nih 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 polisi tidur nih Iya iya Lihat ya? Kita lihat ayinan polisi tidurnya ya Iya Sumpah enak banget Men ga terlalu ngebanting Itu kalo naik mobil lain kita udah mentol-mentol men Ini PRnya masih enak Kemarin juga pas gue nyobain nih mobil Emang enak sih Emang enak ya PRnya juga masih hidup semuanya Gasabar gue ngasih liat tipang Antara tipang senang atau gue digorok nih sama tipang Eh men Ntar kalo misalnya tipang nanya Lo alesannya ini aja ya Biar ntar kan dia lagi hamil Biar enak gitu loh Mobilnya nyaman Buat jalan jauh gitu Lo speak speakin kayak gitu aja ya Ya bos Ini gue juga ambil Kalau gue bongger ya Anak gue bongg Ya nggak Tapi kan emang bener Maksudnya mobilnya emang enak Ya mobilnya emang enak Cuman kan Kalo yang rutini gue nggak tau Hih Pengen langsung ke Aceh gitu gue Oh siap Mau gue Ini mobil Nggak mungkin gue biarin standar sih Pasti gue utak-atik Boleh loh kalo misalnya kalian punya rekomendasi Enaknya ini mobil diapain Atau kalian punya referensi land freezer yang ganteng gitu Kalian tulis aja di kolom komen Plus Gue tuh pengen banget bikin konten adventure keluar kotak Mana gitu naik mobil ini Jadi Kalian tulis dong di kolom komen Enaknya gue ke kota mana Siapa tau ke kota kalian Bisa gue samperin gitu Sambil jalan-jalan bikin konten juga Kalian tulis di kolom komen Men Enaknya kita nih bareng-bareng semuanya Adventure kemana Nanti Insya Allah Kalo ada waktu nya ntar gue samperin Oke Kita Balik lagi Men Lu ngapain Nyawain tituran Cukup Cukup Anjir gak gila cukup dari ujung sampai ujung Cukup wah Ini enak banget mobilnya Ayo udah 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 Gue pengen coba duduk di belakang nih lo yang bawah nih Gereba Gereba Gereba